Pemirsa, tahu nggak kita ini berada di mana? Kita sedang berada di salah satu mall pembelajaran terbesar di Kota Penganggara. Kita lihat di samping kiri ada tempat-tempat sepaju, menganju belakang saya itu berjajar tempat-tempat yang lain. Nah, di dalam kota ini, di dalam mall pembelajaran ini, ternyata kita bisa menurus yang namanya pelayanan publik yang berkaitan dengan segala sesuatu untuk administrasi dan sebagainya. Di samping saya ini, ada yang namanya Pusat Pelayanan Terpada Seperti. Nah, dari sini kita bisa menurus banyak hal terkait pelayanan ati bisa seperti itu. Nah, mau tahu bagian belakang seperti apa? Yuk kita ke dalam. Pelayanan di PTSP ini membantu masyarakat untuk mempermudah mengurus segala perizinannya. Dan, di dalam PTSP ini, peraket juga bisa konsuling mengenai hukum dan berbagai pelayanan administrasi publik yang berada di sekitar Manado. Hadir juga dari pihak kepolisian. Mereka membantu masyarakat dalam proses pengurusan SIM. Selain itu, ada beberapa hal yang masyarakat ingin konsultasikan dengan kepolisian, mereka sangat menyambut baik. Sangsi pemecatan adalah aturan yang sangat tegas yang diterapkan di PTSP ini. Jika pegawai atau siapapun yang masuk dalam ASN yang melakukan perbuatan di luar ketentuan yang berlaku, maka sasi pemecatan akan diterapkan. Bukan bantuan dari teman-teman lain, bahwa keluaran yang terbunuh sempat di cepat. Bukan ada di rumah. Cuma tesannya kan langsung masih dilihat. Dari akhir sana kita masuk. Tapi bukan di rumah. Bapak alam ini? Yang saya rasakan cepat sekali. Begitu masuk pintu, ambil nomor, dikasin nomor, lalu diarahkan menuju ke tempat dimana... Bapak alam ini juga tanya. Ada pembayar, memang ada yang tidak bayaran di sini. Nah itu saya yang tahu. Karena penggiasan dengan cara-cara lama, kalau saya coba kasih pintu, sebenarnya tidak ada di sini. Nah ini menarik. Wah kemarin, pengurusan-pengurusannya kemarin, biasanya dikasih seberapa duit lah, untuk pengurusan untuk membantu pelajaran. Tapi sekarang setelah Bapak mencoba untuk menawarkan seperti itu, malahan mereka tolak dan mereka bilang tidak ada. Dari hal itu, hadirnya DPSK di pusat Bainan Kota ini, apalagi di Matos, ini sangat-sangat membantu. Membantu kita, membantu keluarga Kota Manado, dalam pengurusan dan juga, sekitapapun yang mereka lakukan, otomatis, ketika meriksaan mereka menarik kemampaknya, mereka akan menyebaruasan ke teman-teman, dekat saudara. Dan inilah, insi DPSK akan menjadi solusi yang baik di era selamat sempurna sempurna. Seat wawancara tadi, kami mencoba menanyakan kepada para masyarakat, apakah di dalam DPSK ini, ada pengli atau swab, yang dilakukan oleh pegawai atau oknum, yang membuat proses ini agar lebih cepat. Pendapat dari masyarakat, yang masyarakat lahmi, di tempat ini tidak ada pomi, tidak ada swab. Mereka sangat diterima dengan baik, dan proses perizinannya, dilakukan dengan cepat, tanpa mulut biaya, dan apa yang mereka lakukan saat ini, manfaat yang mereka rekasakan, mereka akan bagikan ke teman-teman, saudara sekitar. Inilah manfaat dari DPMTSP, yang memotong jalur birokrasi, dan memangkas jalur birokrasi yang terlalu ribet, dan juga mempersempit ruang gerak dari para calok-calok, atau yang ingin menyuap, mengambil kesempatan dan kesempatan, mereka semuanya telah dipangkas, dan tidak ada lagi dalam DPMTSP. Demikianlah laporan kami dari Kota Manado, saya Daud Kaung, reporter jurnalisme warga, melaporkan.